Halo, balik lagi di Uda Niko Nah, habis selesai dengan OSK 2017 untuk persiapan OSP 2018 saya coba ngebahas nih beberapa soal soal-soal di OSP 2017 ya langsung aja, nomor 1 Angin matahari di dekat orbit bumi memiliki kecepatan 400 km per detik dan mengandung 10 proton per cm3 jika dua besaran tersebut dianggap selalu tetap sehingga umur matahari saat ini yaitu 4,5 miliar tahun maka masa matahari yang telah hilang karena angin matahari berapa? oke, saya sih gak tau rumus langsungnya ya tapi kalau pakai logika sederhana kita pakai logika dasar saja kita pakai kesebandingan deh misalnya nih ya cek, yang ditanya adalah masa matahari yang hilang masa berarti ya oke sekarang kita coba cek kesebandingannya dengan besaran-besaran nih kita apakah sebanding atau berbanding terbalik kalau sebanding berarti nanti dikali kalau berbanding terbalik nanti dikali-bagi gitu ya cek sekarang ada angin mataharinya kecepatan segini jika kecepatan ini makin besar maka masanya pun makin besar masa yang hilang pun makin besar artinya ini sebanding so ini sebanding kali terus ada 10 proton per sentimeter kubik bisa kita bilang rho ya ini ya jadi kalau rho-nya makin besar ada lebih banyak proton berarti masa yang hilang juga lebih banyak maka ini tinggal kita kali oke terus jika dua ini nah sekarang umurnya kalau umur mataharinya makin lama berarti kan masanya juga yang hilang makin banyak so ini juga sebanding nah dari besaran-besaran yang ketahui ini nih yang bakal kita coba tes lagi tesnya dari mana kita coba tes dari satuannya tenang fisika astronomi itu rata-rata gampang udah diketahui satuannya sehingga kita harus cek kalau itu konsisten satuannya berarti persamanya benar cek masa satuannya kilogram kecepatan disini satuannya kilometer per detik nanti SI-nya akan kita ubah ke meter per detik kan gini sekarang ini rho-nya 10 proton per sentimeter kubik proton ini kan punya masa berarti dia masanya berarti kilogram per sentimeter kubik yang nanti akan kita ubah ke SI yaitu meter kubik gini jadinya waktu sekarang 4,5 miliar tahun nanti kita ubah ke SI-nya akan jadi detik gitu ya nah dari sini SS hilang M-nya ini pangkat 3 jadinya M pangkat 2 nah ini kan belum konsisten nih di ruas kiri kita perlunya kilogram tapi di ruas kanan masih ada kilogram per meter kubik maka ini harus dikali dengan meter kubik sorry meter persegi biar ini bisa hilang disini biar ini nanti hilang nah meter persegi ini kesatuan dari apa ya meter persegi kan kesatuan dari luas gitu so di persamaan ini kita perlu keahlikan dengan luas luas apa sih ini tentu luas bola yang disebabkan oleh angin matahari misalnya ini mataharinya ini buminya gitu kan katakanlah ini buminya so matahari itu kan angin mataharinya kan menyebar ke segala arah berarti kesini dan itu kan membentuk sebuah luasan nah luasan inilah yang akan kita masukkan ke dalam persamaan ini gitu ya so sekarang let's do the math kita coba masukin aja berarti kan kalau kita dapet M nya berarti sama dengan V kali Rho kali T kali A gitu ya so tinggal dimasukin let me do this here M sama dengan kecepatan 400 km per detik kita ubah ya jadi SI 400 km ke meter kali 1000 pangkat 3 ini pangkat 2 jadinya 10 pangkat 5 meter per second oke 10 proton per sentimeter kubik saya tulis dulu aja ya 10 proton berarti kan kita perlu masa proton nah cek di tabel tabel sudah diketahui masa proton adalah 1,6726 1,6726 kali 10 pangkat minus 27 oke satuannya tentu kilogram ingat ini per sentimeter kubik sedangkan kita tahu SI nya adalah meter kubik so kita ubah ke meter kubik 1 sentimeter kubik tentu 10 pangkat minus 6 meter kubik ingat ini per makanya dia tetap taruh di bawah karena per sentimeter kubik gitu ya terus waktu 4,5 miliar tahun wah ini panjang nih kita ubah ke detik nih 4,5 miliar miliar itu kan 10 pangkat 9 oke ingat ini masih tahun 1 tahun ada 365 hari 1 hari ada 24 jam 1 jam ada 60 menit 1 menit ada 60 detik so di akhir ini satuannya akan jadi detik gitu ya terus kita cek dengan luas sekarang nah seperti kita tahu luas bola itu rumusnya 4 V R kuadrat gitu ya R nya mana R nya tentu ini jarak dari sini ke sini jarak apa sih itu ya itu jarak dari matahari ke bumi jaraknya berapa 1 SA 1 satuan astronomi gitu ya so tinggal kita masukkan 4P 1 SA itu berapa cek di tabel nilainya adalah 1,49 5 9 kali 10 pangkat 11 meter oke nanti satuannya dalam meter persegi up ini kita kuadratkan gitu kan oke so kita cek sekarang konsisten gak ya S S sama S habis ya meter persegi sama meter sama meter pangkat 3 M pangkat 2 kali M M pangkat 3 dibagi dengan M pangkat 3 habis gitu ya so sisa satuannya nanti adalah dalam kilogram nah konsisten sudah ya bagaimana cara ngitung ini saya serahkan ke kalkulator tinggal pencet saja kalkulatornya bla 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 pencet saja pokoknya nanti akan dapat nilainya yaitu 2,668 kali 10 pangkat 26 kilogram oke nah kita cek semua pilihan jawaban disini itu menunjukkan perbandingannya dengan masa matahari maka kita perlu membagi ini dengan masa matahari ya so ini kita bagi dengan masa matahari cek di tabel nilainya yaitu 1,989 kali 10 pangkat 30 kilogram oke nanti pencet lagi jawabannya dapatnya 1,3,4,1 kali 10 pangkat minus 4 satuannya apa satuannya tentu adalah berapa kalinya masa matahari gitu ya so inilah jawabannya pilihan jawabannya tentu yang C oke gitu aja semoga bermanfaat see you on the next number pertama